Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share gimana caranya dapet komisi tinggi dari Shopee Affiliate Ini tuh penting banget buat temen-temen pemula yang pengen dapet komisinya tuh lumayan gede gitu loh sekaligus Karena kalo misalkan bertahap dari si Shopee nya langsung maksudnya tuh kayak produk-produk biasa itu bakalan lama banget guys Karena dari satu produk tuh kalian cuman paling dapet 400 perak, 500 perak dan lain-lain Dan aku bakalan kasih tipsnya, jadi simak video berikut ini dan jangan lupa like, comment dan subscribe di video channel youtube aku Oke langsung aja kita masuk ke Shopee biar langsung dipraktekan ya guys Pertama masuk dulu ke akun saya, terus masuk ke Shopee Affiliate Program Aku mau liatin ke kalian contoh komisi atau penghasilan yang aku bilang ini tuh dapet komisinya gede Kalian bisa liat ya, jadi ini tuh sebenernya jumlah untuk produknya gak mahal-mahal amat Ini kalian bisa liat ya, untuk kalungnya aja cuman di 5 ribuan, terus ini cuman di berapa ya, kita cek lah ya biar jelas Nih, kalungnya aja murah ya guys, cuman di 19 ribu, terus ini juga masih sama kalung Dan kemudian ini juga masih sama kalung, cuman motifnya doang yang berbeda Tapi kalian bisa liat dong nih komisinya, aku bisa dapet sampai 11 ribu Dan cara liatnya itu, kalian bisa liat ini potensi komisi ya Jadi komisi yang aku dapet itu ada 2 guys, ada komisi ekstra, ada komisi Shopee Nah, untuk komisi Shopee itu adalah komisi yang memang bakalan kita dapet Kalau misalkan ya kita nge-share-nge-share link produk yang ada di Shopee Tapi guys nih, potensi komisi ekstra yang aku dapet itu bisa di 9.798 perak Nah, ini tuh untuk item-item khusus saja Nah, tips ya dari aku, kalian wajib banget nge-share produk-produk yang memiliki komisi ekstra Karena kenapa? Karena komisi yang gede itu dari komisi ekstra guys Karena kalau dari komisi Shopee biasa itu kita cuma paling dapet 5%, kemudian 10%, 10% pun untuk pengguna baru Dan untuk 5% ya untuk pengguna lama gitu ya, yang sering biasa CO di Shopee Tapi kebanyakan pas aku lihat histori atau apa sih, kayak rangkuman hasil penjualan Itu kebanyakan orang yang udah lama CO gitu, pasti komisinya tuh kita kecil, 1% sampai 5% lah Tapi kalian bisa lihat ya, disini kalian bisa lihat pembelinya itu pembeli lama Tapi aku bisa dapet 11.000 dari 1x CO untuk orang tersebut Jadi 9.000 dari komisi ekstra, kemudian seribunya dari si komisi Shopee Nah ini yang aku tegasin kalian, kalau misalkan pengen dapet komisinya tuh cepet gede gitu Kalian nge-share produk-produk yang termasuk komisi ekstra Supaya kalian bisa dapet potensi komisi ekstranya dapet, potensi komisi Shopee-nya dapet Jadi bisa dapet double komisi Nah next lagi, nih untuk yang gak dapet komisi ekstra, ini aku dapetnya dari komisi Shopee Kenapa kok bisa dapet 10.000? Kita lihat untuk harga produknya Harga produknya itu di 96.000 guys, jadi kurang lebih lumayan mahal ya di sekitar 100.000 lah ya Terus, untuk produk yang ini, ini 66.000 Harga produknya tuh mahal-mahal, tapi komisinya cuma 10.000 Karena memang maksimum komisi yang kita dapet itu 10.000 Kalau dari potensi komisi biasa Kalau yang ini, ini aku gak dapet potensi komisi ekstra Ini adalah contoh produk-produk biasa yang di CO orang gitu ya kan Jadi komisinya itu aku cuma dapet 10.000 doang Dari harga 96.000 tadi ya, sama yang 69.000 Dia beli 2 produk Terus ada lagi nih, yang lebih kecil lagi Kalian bisa lihat potensi komisi Shopee Ini adalah produk-produk yang murah ya, maksudnya yang kayak cuma 3.000an, 2.000an gitu Nah, kalian bisa lihat Sebenernya potensi komisi yang aku dapet seharusnya itu di 140 perak Ya, yang potensi komisi Shopee Tapi karena produk yang aku share itu kebanyakan komisi ekstra Makanya aku dapet juga dari si komisi ekstranya Walaupun komisi aku cuma 700 perak 700 perak, kalian bisa lihat ya itu totalnya di 140 Tapi, aku bisa dapet di 1.400 ya Tambah 100, jadi 1.500an 770 perak tambah 776 perak kan di 1.400 ya Itu maksudnya ke komisi ekstra gitu Maksudnya gitu ya Untuk komisi-komisi yang kata aku kecil tuh ini guys Potensi komisi Shopee itu kecil karena tergantung produk sih Produk yang kayak murah-murah 3.000, 2.000 itu Paling kita dapet 100 perak, 200 perak gitu ya kan Nah, makanya kalian harus banget kencengin lagi Untuk meng-share atau mempromosikan produk-produk yang termasuk komisi ekstra Nih, kalian bisa lihat ya Ini komisi ekstra lagi Ini udah selesai sih pesanannya ya Ini komisi ekstranya di 1.040 Tapi, potensi komisi Shopee-nya cuma 200 perak doang Nah, pokoknya kalian wajib banget nge-share produk-produk yang termasuk komisi ekstra Buat yang nanya gimana cara mencari komisi ekstra Atau cara mencari produk yang masuk komisi ekstra Biar cepet gitu ya kan Kalian masuk aja ke Shopee Affiliate Program Terus di bawah ini, nih kalian klik aja komisi ekstra di kolom yang kedua Nih, produknya banyak banget guys Dan bestseller-bestseller juga Penjualannya tuh gak kaleng-kaleng Maksudnya gak Yang penjualan dikit, gak Ini penjualannya udah banyak sekali Libuan Ya, kalian bisa cross-check aja sendiri Kalau misalkan produknya itu Mau kalian share Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye